Persekongkolan pasangan suami istri Nurhadi dan Sari Murni yang nekat melakukan pembunuhan terhadap Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi yang mayatnya ditemukan di dalam drum plastik biru di kawasan industri Narogong kecomatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor diduga kuat karena dililit hutang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya seorang penagih hutang yang datang ke rumah kontrakan Nurhadi dan istrinya di kampung Bebulak Desa Bojongkulur kecomatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Penagih hutang ini baru tahu apabila nasabahnya ternyata menjadi dalam pembunuhan Dufi. Ia pun bingung karena harus menagih angsuran motor ke siapa. Selama ini Nurhadi menunggak angsuran selama 4 bulan dengan biaya cecilan Rp1.400.000 per bulan. Dari orang kantor, Nurhadi ditangkep pertanyaan pembunuhan. Udah saya cek kemari, ternyata benar. Berarti abang baru ini sekarang? Baru ini kemari, dia tanggal 28, dia membayar unit kan. Ya saya kemari, kata orang kantor. Coba bang, lihat lubang. Kalau ada unit, amanin dulu, kata orang kantor. Atau bos saya. Bang, kalau lihat dari orangnya, Nurhadi ini, menyangka nggak sih bakal kayak gini? Oh, saya nggak, nggak menyangka seperti itu. Orangnya memang keras ya, gitu? Iya, nggak menyangka, saya. Diduga karena lilitan hutang tersebutlah, Nurhadi bersekongkol dengan istrinya untuk membunuh Dufi dan menguasai harta korban. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.